Intro Berburu wangian kolon di negeri asalnya Berwisata ke salah satu katedral tertinggi di dunia Tak lupa wisata belanja berbagai barang dengan merek terkemuka Sepatu, sepatu, dan sepatu Jangan lewatkan pula menjelajah kota dengan kanal terindah di dunia dengan cara bersepeda Selengkapnya di Travelesa episode kali ini Setelah lebih dari 10 jam berada di dalam pesawat Sudah saatnya untuk siap-siap mendarat Pesawatnya udah mau mendarat Kira-kira kita mau memanaskan Dan-dan dulu, harus rapi dan wangi Karena saya akan menuju kota surganya kaum hawa yang menyukai kolon Tadi penerbangannya 12-13 jam Terus ke tempat yang mau kita datangi itu masih naik bus lagi 3 jam Jadi mending beli roti dulu buat bekal Saya tak sabar menuju kota tujuan saya Negeri ini juga tempat diproduksinya mobil mewah dan mesin-mesin pabrik berkelas Sudah bisa tebak saya di mana? Sudah ya? Oh! Tidak? Jangan lupa pergi ke Indonesia sekarang? Tak, kita baruhbarat, kita baruhbarat Selamat menuju kota 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 Suhunya minus 3 derajat celcius aja. Kalau dinginnya sampai gini, di bawah 0 derajat, kulit tuh yang rasanya sakit banget karena kering. Kota tujuan pertama saya boleh dibilang landmarknya negeri indah ini. Memiliki bangunan katedral yang termasuk termegah di dunia. Setiap tempat ada kode-kode rahasia yang harus kita pecahkan. Dan di sini, itu salah satu. Dan inilah dom katedral, salah satu ikon di kota ini. Welcome in Poland, Jerman. Nah, dom katedral ini merupakan salah satu gereja gotik yang paling indah dan tertua di Jerman, juga terbesar. Pembangunannya memakan waktu sekitar 300 tahun karena sempat terhenti adanya Perang Dunia Kedua. Dan waktu itu, salah satu kejajian ajaibnya adalah pada saat Perang Dunia Kedua, Poland ini 90% hancur, tapi gereja ini tidak hancur seluruhnya, hanya rusak aja. Dan kemudian diperbaiki sampai sekarang menjadi tujuan wisata. Nah, gereja ini bukan karena materialnya memang berwarna hitam. Aslinya dia terbuat dari marmer putih. Cuman karena kena polusi, kotoran. Kenapa belum dibersihkan? Karena biaya yang dibutuhkan itu cukup besar untuk membersihkan gereja sebesar ini. Nah, saya mencium sesuatu yang saya sukai. Toko-toko, karena ini jadi turis destinasi, di sekitarnya itu banyak toko-toko merek-merek terkenal. Dan di jalan ini, mulai dari yang merek-merek mahal sampai merek-merek yang murah itu ada. Nah, makanya turis senang kesini. Sekalian mengunjungi Dom Katedral ini, habis itu belanja. Nah, wisata belanja yang paling dikenal dari tempat ini adalah Belanja Wawangian atau Kolon. Di tempat inilah, di tahun 1685, wawangian baru diciptakan oleh seorang Italia bernama Johan Maria Farina. Nah, satu lagi yang terkenal dari kota Kolon ini, sesuai dengan namanya, inilah asal Eau de Kolon. Eau de Kolon ini yang kandungan essence, wawanginya paling rendah. Jadi, paling murah dan tahan lamanya juga paling sebentar, paling 2-3 jam dia aromanya sudah hilang. Dan yang paling terkenal adalah Eau de Kolon 4711 ini. Jadi, penemunya berasal dari kota Kolon ini, dan dulu nomor rumahnya adalah 4711. Ini yang paling terkenal. Ya, 4711 adalah nomor rumah tempat terciptanya Kolon yang sangat terkenal. Tepatnya, ketika pada tahun 1881, William Mulhans memiliki hak untuk memproduksi dan mendistribusikan Kolon. Merek 4711 pun masih dikenal hingga kini dan identik dengan aslinya. Jadi, buat anda yang enggak suka wawangian terlalu tajam, kita bisa pilih Eau de Kolon ini. Kita coba ini. Juniper Berry dan Marjoram. Enaknya seder. Terima kasih. See, my lady's money. My lady's money. Terima kasih telah menonton!